Kata Nabi, siapa yang menyambungkan persaudaraan? Siapa yang banyak kawannya? Panjang umurnya, murah rezekinya, gampang selesai urusannya. Satu, murah rezekinya. Saya ini Pak, tidak banyak duit saya. Tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Saya ke Batu Licin, ada Pak Bupati, ada Pak Haji Izam, ada Pak Jerunla. Banyak teman saya. Banyak teman, banyak rejeki. Di Makassar, itu hampir tidak pernah laku duit saya. Begitu saya ke pasar potere, pasar, pasar tradasional. Saya baru turun dari mobil, ada yang berteriak. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendala. Aman lagi. Ada isi ikan, telur, sayur. Saya bilang, berapa Pak Haji? Tidak usah Ustaz. Tidak enak, masih pagi-pagi. Tidak usah istilah ikhlas Ustaz. Wallahi ikhlas. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Banyak teman, murah rejeki. Bapak-bapak di sini nih, berdoa siang malam di masjid. Sholat tahajud tiap hari. Ya Allah, bukakan pintu rejeki saya. Tapi tidak mungkin itu duit. Keluar dari langit-langit rumah. Atau keluar dari teras masjid. Tidak mungkin. Tapi rejeki dari mana? Dari tangan sesama manusia. Maknanya, makin banyak teman, makin banyak tangan yang antar itu duit. Dua. Orang yang banyak temannya, gampang selesai masalahnya. Saya pergi ke kantor kecamatan. Baru saya parkir mobil. CCTV sudah lihat mobil saya. Keluar kecamatan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Ada apa ini Ustaz? Saya mau ngurus KTP Pak. Kecamatan. Dipanggil staffnya. Uruskan cepat KTP-nya Pak Ustaz. Jangan ku minta-minta uang, ha? Bosa kau kalau uang Ustaz ku makan. Selesai urusan. Lalu apa kata Pak Camat? Pak Ustaz, foto pulang. Nanti staff saya membawa ke rumah. Selesai urusan. Banyak teman, gampang selesai urusan. Yang ketiga, banyak teman panjang umur. Apa panjang umur? 90 tahun? 100 tahun? 150 tahun? Bukan itu. Panjang umur maknanya, meskipun sudah jadi arwah, meskipun sudah dikubur, tapi karena banyak temannya yang senangi, masih orang doakan. Itulah yang disebut panjang umur. Kalau cuma satu teman meninggal teman kita, tak ada lagi yang doakan. Banyak teman panjang umurnya. Yang keempat, banyak teman gampang menampil kadar. Kalau tidak ada teman, siapa yang mencoblos? Sekarang yang keempat. Kalau sudah terlanjur bermusuhan, Ustaz. Sudah terlanjur kita baku bombe ini di kantor. Bagaimana cara menyelesaikannya, Ustaz? Satu, sedekah. Ibu punya salah sama saya, menyakiti perasaan saya. Lalu Ibu telpon, Ustaz, berapa nomor dikeningpian? Langsung saya bilang, saya maafkan dosa-dosanya, Ibu. Segeralah transferi, Ibu. Berarti, sedekah itu obat efektif, menyambungkan persaudaraan. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut, gara-gara sedekah. Dan demi Allah, orang yang rajin sedekah, panjang umurnya, tertolak dari balak bencana. Maka orang-orang dulu itu, orang-orang bugis, kalau dia mau kasih turun perahunya, dia tolak balak. Kalau dia mau buka warung, tolak balak. Kalau dia mau naik rumah baru, tolak balak. Tolak balanya apa? Dia undang guru, dikasih makan. Kenapa? Dulu belum kenal honor amplop. Maka undangannya adalah, dikasih makan. Tolak balak. Maka Ibu-Ibu, kalau ada suaminya, mulai lain-lain pikirannya. Tolak balak. Dengan cara apa? Jangan curhat di Facebook. Jangan curhat di medsos. Tapi curhat di mana? Solat tahajud, minta pertolongan Allah. Solat hajat, minta pertolongan Allah. Lalu setelah itu, supaya cepat dikabulkan itu doanya, selengkapi dengan sedekah. Solat hajat, Ya Allah. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Akhir-akhir ini, aku melihat dia lain-lain, Ya Allah. Terima SMS dalam kamar mandi. Ya Allah. Setiap dia keluar selalu pakai parfum. Yang selama 30 tahun tidak pernah pakai parfum. Aku mencurigainya, Ya Allah. Tapi kadang mungkin, saya bisa mengawasi seperti Satpol PP. Curhatkan doa, boleh begitu, Bu. Doa, boleh begitu. Ya Allah. Lindumi suami saya. Ini ada duit saya 1 juta, Ya Allah. Saya sedekah ke Pantia Suhan. Mudah-mudahan satu sedekah 1 juta ini, Allah tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba amalkan itu besok, Bu. Yang jadi masalah, kalau suaminya juga bangun solat tahajud. Dia sudah dapat ilmunya juga hari ini. Dia ada berdoa lah kepada Allah. Ya Allah. Cautnam minta beneku. Capek sudah saya lihat istri saya. Ngabuk saja, Ya Allah. Tambah naik juga berhamadannya, Ya Allah. Tambah banyak, dia makan lindumi. Kalau capek sudah saya urus ini perempuan. Capek saya, Ya Allah. Ya Allah, ini ada wangku 1 juta, tolak bala, Ya Allah. 1 juta saya tolak bala, Ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini, istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Tiap ada dikabulkan. Ayo bapak ibu sekalian. Sedekah. Ini adik-adik ini yang masih muda-muda, bapak-bapak yang masih muda. Mau naik pangka. Mau naik karirnya baik. Tidak usah cari muka sama Pak Bupati atau Wakil Bupati. Maka cari muka lah kepada Allah. Dengan cara apa? Sedekah. Demi Allah, Pak. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada di sini asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Maka obati dengan sedekah. Jangan cuma datang ke dokter. Dokter bukan dia yang nyembuhkan kita. Kalau dokter nyembuhkan kita, maka tidak ada dokter yang sakit. Maka yang menyembuhkan kita Allah melalui tangan dokter. Tapi tidak mungkin Allah sembuhkan meskipun dokter kita datangi. Ahli Tuhan. Kalau Allah tidak isinkan tidak sembuh. Gimana supaya Allah sembuhkan penyakit kita? Salah satu diantaranya adalah sedekah. Maka sebelum ke dokter, sedekah dulu baru ke dokter. Jangan langsung ke dokter. Tidak pernah ke Allah dan sedekah. Saya sampai detik ini, Pak. Belum pernah saya ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, dok. Saya bilang, Pak dokter. Mana kabar, Ustaz? Agak sakit-sakit saya, Ustaz. Maksudnya, saya mencer-mencer ini, dok. Kenapa bisa? Telah matiku. Ya usah, lu kena ke dokter. Maka, mau cepat terkabul doa tolak bala sedekah. Dan yang kedua, Kalau sudah terlanjur putus persaudaraan, Paling efektif setelah sedekah adalah Bermaaf-maafan. Gimana cara bermaaf-maafan? Yang pertama, Jangan lagi seperti cara kita selama ini. Maaf lahir batin. Dunia akhirat sengaja, tidak sengaja. Ujung rambut sampai ujung kaki. Masih baik kalau dia ketemu. Tapi ini hanya melalui WhatsApp broadcast. Semua satu kantor langsung baca. Tidak begitu caranya. Gimana caranya Nabi? Satu, jabat tangannya. Ustaz, bagaimana kalau bukan muhrim? Imam Sapi mengatakan tidak boleh. Imam Ahmad selama tidak nafsu silahkan. Maka selama tidak nafsu silahkan jabat tangan. Kalau saya masih suiku di unhas, Saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia muda, Saya juga masih muda. Dia cantik, Saya gagal. Masa ustaz nabsu sama cewek? Saya manusia biasa. Biar ustaz kalau cewek cantik, Hilang juga imannya. Maka saya waspada. Saya cuma begini. Iya, dek. Maaf lahir batin. Kalau perempuan ibu-ibu menjadi stalin, Usia 50-60 tahun, Sudah bau minyak gosok. Bau bawang putih. Saya jabat tangan dua-dua. Iya bunda. Kenapa? Tidak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu 70 tahun. Yang tidak tahu lah kalau ibu yang nafsu sama saya. Dua, setelah jabat tangannya, Pandang matanya. Tolong para pejabat. Kalau datang anak buah kita kasihan ke rumah, Jabat tangan lah dengan sesempurna mungkin. Mereka sudah tinggalkan rumah. Jauh-jauh kasihan naik speedboat. Naik motor datang dengan anak istrinya. Motornya pun motor cicilan. Di jalan kempes bannya. Datang ke rumah karena menghargai bupati dan pimpinannya. Jabat tangan kadang-kadang kita pimpinan, Jabat tangan sambil terima telpon. Oh iya, dari mana? Iya, besok kita ketemu. Itu tidak akhlak. Simpan dulu HP. Hargai orang yang jabat tangan. Nabi katakan, Pandang matanya dan senyum. Jangan pandang matanya, kasih bola. Tidak begitu. Senyum kau capuk. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, Sebut judulnya dosa. Pak Bupati, Kenapa dia? Pernah dulu ada hilang komputer di ruangan. Benar iya, Tidak tahu siapa yang curi itu kurang ngajak. Dia bilang maafkan saya, Pak, saya hilap. Maksudnya, Saya ngambil, Pak. Hah? Kau rupanya ngambil. Oke, saya maafkan kau. Tapi kasih kembali dulu. Maaf, tidak sah selama barang masih diambil. Maka bapak-bapak yang pernah mengambil inventaris kantor, Kasih kembali besok. Ini biasa seheran rumah dinas. Begitu ganti rumah dinas, Ganti penghuni, Biar korden habis juga semua. Tidak tahu, Padahal tidak ada kakinya itu korden. Hilang semua. Piring pun hilang. Padahal sudah ditulis inventaris, Pemerintah, Kabupaten, Kota Baru. Eh, sampai di rumah pribadi. Dibelender kau kalau mati kau cilakan. Maka kasih kembali besok. Yang pernah ngambil kertas, Yang pernah ngambil print, Semen, Atap, Kayu, Kembali kembali besok. Jangan ketawa, Saya serius ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Dan yang paling penting, Sebut judulnya dosa, Kembalikan kalau berkaitan dengan barang. Maka bapak-bapak ini yang mulia, Nanti minta maaf sama istri, Sebutlah penyesalan kita. Ibu, maafkan saya, Ibu. Kata istrinya, Ada apa ini, Pak? Sebut dulu, Apa judulnya? Dibel story, Suaminya, Nggak usah, Nanti kau ngamuk lagi. Maafkan saja, Apa-apa judulnya? Dibel story, Suaminya, Oke lah, Maafkan saya, Ibu. Kenapa saya pernah hilang? Saya selingkuh. Tiga bulan yang lalu, Saya selingkuh. Maafkan saya. Dibel story-nya, Saya maafkan, Pak. Memang begitu manusia biasa. Kadang-kadang kita hilang. Lain waktu kita beriman. Lain waktu kita tersesat. Saya maafkan, Pak. Maafkan juga, Karena saya bulan lalu juga selingkuh.